Menteri Perdagangan Tahun 2015 hingga 2016 Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Diketahui Tom Lembong juga merupakan mantan kokap time tim pemenangan Anis Baswedancak Imin di Pilpres 2024. Tom Lembong digiring kerutan oleh Kejaksaan Agung pada selasa 29 Oktober sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terlihat Tom Lembong menggunakan rompi ping dan tangan di borgo. Meski begitu Tom Lembong terus tersenyum menuju mobil yang membawanya ke rutan. Saat diberondong pertanyaan awak media, Tom Lembong sempat menganggukan kepala. Ia juga sempat mengangkat alis dan berkata singkat, akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Lantas Tom Lembong langsung masuk ke mobil berwarna hitam yang menunggunya. Dikutip dari tribunews.com, Tom Lembong ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih sudah berkhianal. Terima kasih sudah. Emang gula kita langka banget Pak semangat ya Pak di rutan ya ngomong atas ya ini politis emang gula kita langka banget Pak semangat ya Pak di rutan download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia